JAPAN OPEN 2023 Ganda muda Indonesia Leo Daniel Menjadi korban drawing mencekam JAPAN OPEN 2023 Yang membuat penggemar bulu tangkis geram Turnamen bulu tangkis level 750 YANI JAPAN OPEN 2023 Bakal berlangsung pada 25 hingga 30 Juli mendatang Di Yogi Nasional Gimnasium Tokyo, Jepang Indonesia sendiri mengirimkan wakil terbaiknya Untuk berlagak di turnamen yang berburukan total hadiah 10,8 miliar rupiah Salah satu sektor yang menjadi andalan Indonesia di JAPAN OPEN kali ini adalah Ganda Putra yang menurunkan 5 wakil terbaiknya Mereka adalah Fajar Alfian, Mumarian, Adianto, Mohd Asan, Hendra Setiawan, Lirulikarnando, Daniel Martin Bagas Maulana, Muhammad Sibul Fikri, dan Pramudia Kusma Wardana, Yeremia Rambitan Sementara itu belum lama ini badminton law first dibuat kesal Dengan hasil undian yang tak berpihak dengan beberapa wakil tim Indonesia Salah satunya adalah Leo Daniel Yang harus menghadapi lawan barat di babak pertama Yang ini ganda India, Sakwishairats Rangkiridici Rakseti Bisa dibilang berat karena Sakwishairats Rangkiridici Rakseti sendiri menjadi Pebulu tangkis yang menanjak pesat performanya di pertengahan musim 2023 Bagaimana tidak ganda putra andalan India tersebut gemilang Menyambil gelar juara di Indonesia Open hingga melaju ke final Korea Open 2023 Apalagi performa Leo Daniel sendiri bisa dibilang kurang maksimal Di turnamen sebelum Japan Open, yakni Korea Open Pasangan berjuluk The Babs itu terhenti lebih awal di babak pertama Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar timnat